Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya Anda pernah kena namanya Shadow Bank, kalau penurunan impresi dari jangkauan postingan atau akunan Instagram Anda, tentu jadi sesuatu yang merasakan. Tapi sebetulnya gimana sih cara kita bisa mengatasi dari Shadow Bank Instagram, dan itu yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Eko, di video kali ini kita akan sama-sama sebetulnya belajar tentang topik yang menarik, yaitu tentang gimana sih sebetulnya cara mengatasi Shadow Bank yang sering mungkin kita dapatkan di Instagram. Dan tentunya hal ini merasakan karena dampak dari Shadow Bank biasanya adalah saat kita nggak bisa mendapatkan jangkauan yang signifikan lagi gitu ya, kemudian followers itu turun, jangkauan yang mungkin turun, penjualan mungkin jadi drop, dan banyak penyakit turunan lainnya gitu ya dari penyakit Shadow Bank. Tetapi pertanyaan utamanya adalah sebetulnya apa sebetulnya disebut dengan Shadow Bank itu, dan Shadow Bank sebetulnya secara signifikan kita nggak bisa bilang itu sebagai hal yang itu-itu aja. Tapi memang ada beberapa sindrom yang terjadi, ada beberapa di antaranya yang mengatakan bahwa Shadow Bank adalah fase di mana saat kita posting gitu ya, jangkauan kita nggak bisa menjangkau ke lebih banyak orang. Atau misalnya nggak bisa pernah muncul di halaman hashtag, jawabannya benar. Jadi dalam beberapa kasus ya, dalam sebuah postingan juga yang saya pernah jelaskan kepada anda, ada salah satu postingan saya di Instagram, yang menjelaskan tentang yang namanya Shadow Bank itu, bahkan dijelaskan sendiri oleh si bosnya Instagram yaitu Adam Moseri dalam sebuah postingan di 8 Juni, yang bisa anda perhatikan, di mana sebetulnya memang orang banyak meluat tentang Shadow Bank itu. Tetapi seperti apa sih prosesnya? Nah pada dasarnya sebetulnya Instagram itu membuat Shadow Bank saat misalnya impresi dari hashtag anda benar-benar hilang. Jadi biasanya coba anda posting di Instagram anda, misalnya nih anda bisa lihat postingan, let's say ya, kita lihat sebuah postingan, misalnya postingan ini yang saya posting kemarin, satu hari yang lalu, dan menggunakan beberapa hashtag ya, anda bisa perhatikan beberapa hashtag, dan saya akan coba hashtag yang kecil aja, hashtag yang punya saya sendiri ya, by Nicole Julius, kemudian anda bisa cek di bagian recent hashtag, jadi anda bisa pindah ke bagian recent hashtag, kemudian lihat nih, hashtag-hashtag yang diposting di postingan tersebut. Nah kalau anda perhatikan, postingan saya itu tuh muncul di sini, ini bukan saya yang posting ya, nah ini saya yang posting, dan postingan ini yang postingan kemarin. Artinya saat anda perhatikan proses seperti ini, jadi saat saya posting dengan sebuah hashtag yang relatif gak banyak persaingannya, biasanya hashtag brand anda, dan konten tersebut masih muncul di bagian recent hashtag, artinya account anda itu gak kena shadow ban. Jadi kalaupun ada penurunan di sana, penurunan jangkauan, penurunan impresi dari postingan anda, saya yakin itu bukan karena shadow ban. Bisa jadi karena konten anda memang gak menarik, dan konten yang menarik membuat ranking account Instagram anda menurun, dan ranking-ranking yang menurun, kemudian membuat jangkauan dari Instagram anda memang menurun aja, dan bukan masalah shadow ban-nya. Jadi itu harus anda pahamin ya, terkait dengan shadow ban. Kemudian apa lagi yang harus teman-teman sadarin terkait dari proses itu, saya akan cek lagi gitu ya, bahwa memang Instagram sekarang sedang juga mengupdate gitu ya, bahwa mereka akan jauh lebih transparan tentang mengembangkan namanya notifikasi, kalau memang ada sesuatu yang terjadi pada akun Instagram anda, termasuk gitu ya, kalau misalnya ada permasalahan dari ya shadow ban tadi sebetulnya. Nah kalau misalnya anda udah kena, gimana kemudian cara mengatasinnya? Ya hal yang harus anda state, harus anda pahami dulu gitu ya, sebelum kita bicara tentang gimana cara mengatasinnya, anda harus tahu bahwa bentuk dari shadow ban kadang-kadang gak cuma dari postingan hashtag itu yang kemudian gak muncul di hashtag yang kita cari. Kadang-kadang bisa jadi bentuknya seperti, entah kenapa postingan anda tuh cuma menjangkau cuma orang-orang di home, mungkin gak pernah muncul ke profile, impresi juga gak bisa datang dari yang namanya explore, jadi entah kenapa dalam sebuah impression itu cuma ada satu, yaitu dari home aja, itu juga tergolong sebagai yang namanya shadow ban. Jadi shadow ban sendiri cukup bermacam-macam ya bentuknya, saya gak bisa bilang dalam satu format bentuk saja, tapi ada beberapa jenis dan ya beberapa jenis itu punya variasi dan saya gak tahu ya jenis ke depan seperti apa, cuman memang satu dunia menyebutkan bahwa penurang performa yang kita dapatkan di Instagram biasanya indikasi dari shadow ban, tapi apakah asli? Jawabannya belum tentu sih teman-teman. Jadi gimana cara membuat solusi tersebut? Oke, saya akan kasih andapan luannya bahwa ada aturan yang disebut dengan aturan 7 plus 1 yang mana saya juga pernah state di dalam akun Instagram postingan saya juga, dimana maksudnya gini teman-teman, jadi saat 7 hari ke depan, anda akan posting setiap hari sekali tanpa hashtag sama sekali, karena kalau biasanya shadow ban indikasi paling utama adalah karena anda melakukan spamming hashtag, jadi saat Instagram melihat bahwa anda pakai hashtag yang sama terus-menerus, anda dianggap sebagai nyepam hashtagnya Instagram, dan Instagram gak suka itu. saat Instagram gak suka itu, maka yang terjadi adalah anda akan banyak kena penalti yang namanya shadow ban. Postingan anda ya somehow gak bisa muncul aja di hashtag, sehingga saatnya bisa dapat jangkauan yang lebih banyak, jadi anda merasa bahwa ya anda kena shadow ban. Tapi apa pasti? Jawabannya belum tentu juga. Jadi pastikan ngecek dulu dengan metode yang tadi. Nah, kalau ada 7 hari ke depan, anda posting dan harus posting setiap hari, agar Instagram tahu bahwa tetap anda pengen aktif di Instagram, walaupun tanpa pakai hashtag. Itu yang anda mau state ke Instagram, bahwa mesin akan mengetahui bahwa ya orang ini tetap posting kok, tapi tanpa hashtag, it's okay. Maka kita masih punya kontribusi pada Instagram. Sekecil apapun itu, saat 7 hari sudah anda lakui, postingan ke-8, hari ke-8, anda posting satu konten dengan satu hashtag saja, dan hashtag itu kalau bisa hashtag brand, yang relatif kecil, yang dikit jumlah orang postingnya. Brand itu brand anda ya, bukan brand orang lain. Brand anda, dan seperti yang tadi anda lakukan, anda bisa pergi ngecek hashtagnya, apakah di recent hashtagnya, postingan tersebut muncul. Kalau misalnya sudah muncul, berarti akun anda sudah lepas dari yang namanya shadow ban tadi. Tapi kalau misalnya belum, maka anda lakukan lagi 7 persatu. Jadi 7 hari lagi ke depan, anda nggak posting dengan hashtag, hari ke-8 lagi, anda cek lagi. Jadi sebetulnya, sesini itu cara anda ngecekin yang namanya shadow ban, dan sekali lagi, tentu ada banyak sekali jenis-jenis shadow ban yang saya bisa jelasin ke anda, ada banyak macam, dan saya nggak bisa sebutin satu-satu tentunya, karena bentuknya sifatnya adalah case by case. Tapi pada dasarnya, paling kebanyakan aspek yang bisa anda perhatikan terkait dengan shadow ban adalah kasus tadi, yang biasanya adalah spamming pada hashtag tertentu, yang membuat postingan anda somehow nggak bisa masuk ke hashtag. Yaitu confirm sudah pasti shadow ban. Tapi ingat, anda harus pastikan dulu, kalau itu benar-benar adalah shadow ban. Karena kalau nggak, ya tentu penyakitnya beda lagi. Cara obat ini juga beda ya. Karena penyakitnya beda, tentu butuh obat yang berbeda. Nah, kurang lebih itu yang sedikit, yang bisa dijelaskan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat anda. Pastikan kalau anda merasa ada manfaat dari video ini, atau punya komentar, silakan terus komentar, atau subscribe juga di channel ini, agar anda bisa menemukan, atau mendapatkan update-update terbaru, tentang sosial media marketing, yang tentunya bisa membantu anda. Dan, kurang lebih itu yang bisa dijelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa, di video-video yang lain.